Intro Aceh Milan bajak pemain Barcelona ini Klub seri A, Aceh Milan akan kedatangan gelandang baru di musim panas ini Rossoneri dilaporkan akan merekrut Mira Lempianic Di musim panas ini, Milan kehilangan salah satu pilar lini tengah mereka Rossoneri harus merelakan kepergian Frank Cassie ke Barcelona Kepergian Cassie meninggalkan lubang besar di lini tengah Milan Alhasil, Milan sedang berburu gelandang baru di musim panas ini Calcio Mercato mengklaim bahwa Milan saat ini sedang menjalin komunikasi dengan Barcelona Mereka ingin merekrut gelandang Barcelona, Mira Lempianic Milan bukannya tanpa alasan ingin merekrut Pianic Mereka ingin merekrut sang gelandang karena jam terbangnya yang tinggi di Italia Sebelum ke Barcelona, Pianic cukup lama bermain di seri A Ia membela AS Roma dan Juventus, dimana bersama kedua klub itu ia tampil dengan sangat apik Itulah mengapa mereka tertarik merekrut Pianic dengan harapan sang gelandang bisa membuat lini tengah mereka kian tangguh Laporan yang sama mengklaim bahwa Kens AC Milan untuk merekrut Pianic di musim panas ini cukup terbuka lebar Ini disebabkan sang gelandang tidak masuk dalam rencana Safi di musim depan Sehingga ia dipersilakan cabut di musim panas ini Itulah mengapa Milan saat ini sedang berdiskusi dengan Barcelona untuk mendapatkan jasa Pianic AC Milan sendiri dilaporkan tidak perlu keluar uang terlalu banyak untuk merekrut Pianic di musim panas ini Gelandang timnas Bosnia itu dilaporkan bisa ditebus dengan kisaran 20 juta euro saja PSG tak kunjung beri kejelasan, Renato Sanchez bakal terima tawaran AC Milan Gelandang asal Portugal Renato Sanchez diklaim telah memberikan ultimatum pada PSG Agar menuntaskan transfernya dalam dua hari atau jika tidak ia akan menerima lamaran AC Milan Sanchez sudah cukup lama disebut masuk bidikan AC Milan Ia dipilih untuk menjadi pengganti bagi Frank Casey Milan awalnya disebut sudah membuka komunikasi dengan agen Sanchez, George Mendes Kesepakatan pun disebut sudah diraih meskipun diraih cukup alot Milan kemudian berusaha menegolili Tapi negosiasi berlangsung sangat sulit AC Milan tak kunjung bisa mengunci transfer Renato Sanchez Rossoneri akhirnya mendapatkan konsekuensi atas hal tersebut Mereka makin jauh dari Sanchez Pasalnya PSG kemudian ikut memburu tanda tangan gelandang serba bisa tersebut Milan mundur dan mencari target lainnya Sebab mereka mustahil bisa bersaing secara finansial lawan PSG Di saat AC Milan seperti sudah tak punya harapan Muncul angin sejak bagi tim asuhan Stefano Pioli itu Kans mereka untuk memboyong Sanchez dari Lili masih terbuka lebar Pasalnya PSG ternyata juga tak kunjung menyegel transfer Sanchez Hal ini membuat gelandang 24 tahun tersebut kesal Sanchez pun akhirnya memberikan ultimatum pada PSG Hal ini diungkapkan oleh LIA Coupe Laporan itu menyebut Sanchez memberikan waktu 2 hari pada PSG Untuk menuntaskan transfernya dari Lili Jika tidak maka ia akan menerima tawaran dari AC Milan AC Milan sendiri kabarnya sudah memberikan tawaran sebesar 15 juta euro pada Lili Untuk Renato Sanchez Masih ada juga tambahan sebesar 3 juta euro Tawaran itu kabarnya lebih besar dari tawaran PSG Kabarnya mereka cuma menawar 12 juta euro saja Sejauh ini PSG masih belum mencapai kata sepakat dengan Lili Bisa jadi mereka mungkin tak kunjung mencapai kata sepakat soal transfer Sanchez Karena masih harus membereskan masa depan Gheorghinovic Naldum AC Milan kudu waspada Barcelona incar Sandro Tonali Seperti kata pelatih Bayern München Juliana Gelsmann Aktivitas Barcelona di bursa transfer memang gila Bagaimana tidak? Barcelona dilaporkan kini mencoba mendekati gelandang potensial AC Milan Sandro Tonali Situasi finansial memang krisis Tapi aktivitas di bursa transfer tetap harus narsis Barcelona nyatanya sukses mendatangkan penyerang tajam milik Bayern München Robert Lewandowski Barcelona juga mengalahkan Arsenal dalam perburuan tanda tangan Rabinha Baik itu Lewandowski dan Rabinha didatangkan dengan biaya transfer yang tidak sedikit Barcelona juga tengah memperhitungkan kemungkinan mengangkut Tonali dari AC Milan Menurut laporan yang sama Barcelona berkaca dari keberhasilan mereka mendatangkan Frank Cassie Padahal sang pemain bisa saja memperpanjang kontraknya di Milan Dari sana Barcelona merasa cukup percaya diri dapat melakukan hal yang sama kepada pemain Milan lainnya Dalam konteks ini adalah Tonali Walaupun situasi antara Tonali dan Cassie berbeda Barcelona tentunya harus mengeluarkan dana lagi Jika memang berniat memboyong pemain berusia 22 tahun itu ke Spotify Camp Nou Laporan menarik lainnya adalah alasan Barcelona ingin merekrut Tonali Blaugrana dilaporkan mempersiapkan pengganti apabila Frenkie de Jong jadi mingkat pada musim panas ini Seperti yang diketahui, Manchester United sangat ingin mendatangkan de Jong musim panas ini Kesepakatan harga antara Barcelona dan MU juga sudah tercapai Satu-satunya yang mengelangi transfer tersebut adalah soal tunggakan gaji dan keputusan de Jong yang enggan pindah Apabila de Jong berubah pikiran sebelum bursa transfer ditutup Maka Barcelona memang harus segera mencari pengganti Tonali jadi sasarannya Tonali adalah gelandang yang digadang-gadang jadi the next Pirlo Dalam dua musim pertamanya bersama Milan Tonali telah mencatatkan 82 penampilan di segala ajang Perannya sangat diperlukan Terutama ketika fase bangun serangan dan menyerang Milan Tonali juga telah menorekkan 5 gol dan 3 asist untuk Rossoneri Namun, Tonali saat ini tidak akan mungkin bisa ditebus begitu saja Kontraknya masih tersisa 4 tahun atau sampai 2026 Menurut laporan yang sama Kesempatan Barcelona untuk memboyong Tonali di musim panas ini nyaris tidak mungkin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!